Bagaimana cara menghasilkan duit dengan blog? Dan sekarang saya akan membahas apa saja sih yang bisa menghasilkan duit di blog. Yang pada umumnya orang lakukan pada saat nge-blog adalah mereka menggunakan program AdSense. Untuk menghasilkan duit, mereka lebih mudah dengan menggunakan program AdSense. Itu banyak sekali blogger yang memanfaatkan program AdSense untuk menghasilkan duit. Tapi dengan syarat traffic harus tinggi. Yang kedua, Anda bisa memanfaatkan atau mengikuti seperti ID Block Network. Mereka ada program yang sebut dengan Back to Review. Yang dimana Anda akan dibayar untuk mereview suatu produk dari klien mereka. Atau Anda akan diberikan sama seperti AdSense, tapi bedanya berbentuk banner. Sebagai contoh, oke ini. Mereka lagi ada iklan dari Telkomsel per klik 2 ribu. Lumayan ya. Itu adalah yang kedua. Cara mendapatkan uang dengan blog. Yang ketiga adalah, kalau misalnya traffic Anda tinggi, Anda bisa menawarkan jasa pemasangan iklan. Oke, seperti yang saya lakukan. Oke. Ini adalah teman-teman yang sudah memasang iklan di saya. Ya. Yang ketiga. Dan yang keempat adalah, Anda bisa menawarkan jasa Anda sendiri. Seperti saya. Saya bisa dibilang ahli dalam meningkatkan branding dengan internet. Oke. Sehingga saya menawarkan jasa saya berupa branding and personal branding blog. Yang dimana saya mendesain blog seseorang. Gimana caranya visitor akan hafal dan melekat pemikirannya ke pemerintah blog itu. Oke. Selain itu, saya juga menawarkan jasa lain. Seperti design grafis, search engine, hosting yang kerjasama dengan teman saya purba. Kemudian advertising tadi, consulting. Dan lain-lainnya. Dan ini adalah cara bagaimana Anda bisa menghasilkan duit dengan blog. Jadi, Anda tidak usah mikir dengan begitu keras. Gimana caranya, gimana caranya. Kemudian ketika program adsense Anda di-ban dan Anda bingung, frustasi segala macam. Ya. Menghasilkan duit di blog, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Anda tetap membutuhkan yang namanya kesabaran. Oke. Nah, saya pribadi itu bisa mendapatkan hasil seperti ini yang saya jalani dengan sabar selama 3 tahun. Ya. Jadi, tidak secepat yang banyak orang bilang hanya dengan buat blog, kemudian posting ke bookmarking. Oke. Kemudian optimasi SEO dan Anda bisa dapat duit no. Jangan temakan perkataan-perkataan seperti itu. Jadi, pikirkan apa yang Anda miliki, kemudian jual apa yang Anda bisa atau Anda miliki. Oke. Seperti contohnya, saya memiliki tim. Walaupun saya sendiri tidak bisa desain, tapi saya memiliki tim yang bisa mendesain. Yang berdasarkan ide saya, yang berdasarkan rancangan saya, kemudian saya berikan kepada klien saya. Oke. Nah. Tadi adalah semua yang bisa Anda lakukan untuk menghasilkan duit dengan blog. Semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih bersama saya, Andika Mujaya.